Presiden Joko Widodo pada 2 November memberikan tiga arahan kepada para peraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dalam pesan yang disampaikan saat acara Stadium Generale 2020, Presiden pertama menekankan agar mahasiswa peraih beasiswa, alumni, dan generasi muda lainnya mampu menggunakan kesempatan seoptimal mungkin. Dengan mengejar pengetahuan baru, khususnya pada lanskap sosial, politik, dan kebudayaan yang terdisrupsi di era revolusi industri saat ini. Kedua, Presiden berpesan agar mahasiswa Indonesia mampu mengasah talenta dan memperkuat karakter kepemimpinan serta manajerial yang mumpuni, sehingga berguna setelah lulus kelak. Ketiga, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Presiden ingin kesempatan yang mereka dapatkan mampu memperkokoh rasa kebangsaan, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Terakhir, Saudara-saudara adalah duta Indonesia. Saudara-saudara adalah wajah Indonesia di masyarakat internasional. Bagi saudara-saudara yang kuliah di luar negeri, tunjukkan bahwa Indonesia itu damai dan bersatu, penuh toleransi, dan selalu bineka tunggal ika. Presiden pun berpesan kepada para penerima beasiswa di luar negeri yang disebutnya merupakan duta Indonesia di mata dunia untuk mempromosikan Indonesia agar menarik masyarakat internasional untuk berwisata hingga berinvestasi di tanah air. Di acara bertema Reka Cipta Generasi Muda Menuju Indonesia Emas tersebut, Presiden juga memberikan semangat persatuan untuk membangun Indonesia menjadi negara unggulan, serta pesan kesehatan kepada para mahasiswa yang sedang menyelesaikan masa studinya. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, Muartakan.